Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Banten, kecelakaan bermula saat sebuah mobil truk datang dari arah Merak menuju Tangerang. Sesampainya di gerbang Tol Cikupa dan hendak masuk antrian gerbang, rem truk itu tak berfungsi. Sesaat setelah itu truk menabrak MCB Beton Gardu dan kendaraan terguling hingga menimpa dua mobil yang berada di depannya. Kedua mobil itu yakni Toyota Calia yang dikendarai oleh AR berusia 49 tahun dan Grand Livina yang dikendarai oleh HS 54 tahun. Terkait hal ini di relantas Polda Banten, Kombes Polbudi Mulyanto mengatakan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Namun akibat kecelakaan beruntun itu, kondisi mobil mengalami rusak parah dan mengalami kerugian material. Lebih lanjut ia mengimbau kepada pengendara agar fokus berkedara mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat serta mengutamakan keselamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!